Peristiwa tanah longsor gempa bumi atau banjir merupakan peristiwa alam yang sudah sering terjadi di belahan bumi manapun. Namun peristiwa munculnya tiba-tiba lubang-lubang di tanah tentu sangat mengherankan. Apalagi lubang-lubang itu memiliki diameter yang besar dan cukup dalam. Kebanyakan penyebab kemunculan lubang-lubang yang terjadi di berbagai negara itu tidak diketahui penyebab pastinya. Namun secara umum diperkirakan karena struktur lapisan tanah yang tipis di sekitar daerah terjadinya lubang tersebut. Dari permukaan lubang-lubang itu kita bahkan dapat menyaksikan lapisan demi lapisan tanah yang terdalam. Berikut 7 lubang misterius yang tiba-tiba muncul versi on the spot. Lubang misterius yang pertama adalah 3 lubang yang menggegarkan warga dusun Lepanggang, Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, April 2011. Ketiga lubang besar yang seperti sumur itu berdiameter sekitar 2 hingga 3 meter dan kedalaman kurang lebih 10 meter. Keberadaan tiga lubang misterius yang masing-masing berjarak 5 meter ini berawal sejak sebuah rumah panggung yang tadinya berdiri kokoh di lokasi lubang misterius ini tiba-tiba ambles. Menurut penuturan pemilik rumah panggung yang ambles tersebut Ibu Tene, awalnya yang mendengar suara ledakan seperti ledakan gas, kemudian salah satu tiang rumah panggungnya ambles. Hal itu langsung membuat wanita berusia 58 tahun itu lari meninggalkan rumah. Sementara itu warga di tujuh rumah yang berlokasi tidak jauh dari lubang misterius itu juga memilih untuk pindah demi menghindari adanya lubang susulan yang mengancam nyawa mereka. Selama ini di dusun Lepanggang tersebut tidak pernah ada tanda-tanda yang mencurigakan. Senin 13 Agustus 2012, daerah Harbin di provinsi Heilongjiang, China digegerkan dengan kemunculan secara tiba-tiba sebuah lubang besar. Lubang dengan diameter 6 meter itu tiba-tiba muncul di saat orang-orang sedang berjalan di atasnya. Tidak jelas bagaimana awalnya, namun aspal jalanan tiba-tiba ambles dan menelan orang-orang yang berada di atasnya. Dua orang dinyatakan meninggal dan seorang bayi berhasil diselamatkan. Bayi perempuan itu selamat setelah tersangkut di kedalaman 11 meter. Bersama bayi itu, dua orang lainnya juga tertelan lubang misterius itu berhasil diselamatkan. Untuk menghindari kecelakaan dan korban lainnya, lalu lintas ke arah jalanan tersebut ditutup. Selanjutnya adalah sebuah lubang besar misterius yang muncul di tengah-tengah kota Guatemala. Kemunculan lubang misterius yang terjadi pada pukul 19 waktu setempat memiliki kedalaman sekitar 30 meter dan berdiameter 20 meter sehingga memakan nyaris seluruh bagian jalan. Lubang besar ini telah menelan sebuah pabrik pakaian, namun ajaibnya tidak ada pekerja pabrik yang meninggal. Tahun 2007 silam, lubang yang sama telah membunuh tiga orang dan merubuhkan beberapa rumah di area yang sama. Namun anehnya, beberapa waktu kemudian tiba-tiba lubang tersebut membesar. Lubang itu diperkirakan terbentuk akibat hujan dan lapisan bawah tanahnya yang sangat lemah. Menurut pakar geologi, bentuk bundar lubang itu menunjukkan terdapat formasi gua di bawah tanah. Namun penyebab sebenarnya kemunculan lubang besar itu belum diketahui. Sebagian besar orang yang tinggal di dekat lubang itu telah pindah karena takut lubang itu akan meluas lagi dan menelan lebih banyak rumah. Terima kasih telah menonton! Tempatilah lubang besar dengan diameter 5 meter di tengah-tengah jasar telaga. Lubang itu tidak dipenuhi air, walaupun air telaga semuanya sudah tersedot ke lubang tersebut. Hal itu menandakan bahwa lubang misterius itu sangat dalam. Peristiwa itu sontak menjadi tontonan warga setempat. Terkait keberadaan lubang yang tiba-tiba muncul itu, pemerintah setempat menjelaskan fenomena tersebut dikarenakan banyaknya struktur tanah yang sangat tipis dan mungkin terdapat aliran sungai bawah tanah. Suatu tim geologi melakukan penggalian lubang di Serbia, negara pecahan Uni Soviet dengan kedalaman 14,4 km pada kerak bumi. Lubang tersebut memang muncul dengan sendirinya, tetapi yang aneh dan misterius, tim geologi mengaku mendengar jeritan suara manusia dari perut bumi. Hal lain yang mengejutkan adalah ternyata temperatur di dalam putaran bumi sangat tinggi, mencapai 1100 derajat Celcius. Menurut dokter Dmitry Azakov, manajer proyek di pinggiran kota Siberia, peristiwa ini jauh dari yang diperkirakan. Kelihatannya seperti afi neraka yang dasyat di pusat bumi. Para ilmuwan itu khawatir bahwa mereka telah meloloskan suatu kekuatan jahat ke atas permukaan bumi. Terima kasih telah menonton! Terlihat sangat sempit. Kedalaman lubang yang bentuknya menyamping itu sekitar 4 meter, dengan diameter bagian atas berukuran 1 meter. Akibat terjadinya lubang ini, rumah yang berada persis di atasnya terpaksa dipindahkan pemilik bangunan, karena takut terjadinya longsor atau lubang bertambah besar. Ternyata dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, ada beberapa lubang yang muncul tiba-tiba tanpa diketahui penyebab kemunculannya. Dan lubang misterius yang terakhir terdapat di Antartika. Sebuah lubang berbentuk seperti goa, terlihat di sebuah bukit batu bersalju di Antartika. Pintu lubang yang memiliki tinggi sekitar 30 meter dan lebar 90 meter itu cukup besar untuk keluar masuk sebuah pesawat terbang. Oleh karena itu, banyak isu yang beredar bahwa lubang tersebut buatan manusia dan merupakan markas rahasia Amerika Serikat di Antartika. Bahkan isunya lagi, Nazi juga pernah dikabarkan membangun markas di tempat itu. Namun apakah isu-isu itu benar adanya, tidak ada yang mengetahui pasti kebenarannya. Karena alam pun dapat membentuk hal serupa tanpa perlu campur tangan manusia. Pemirsa itulah tujuh lubang misterius yang tiba-tiba muncul versi on the spot.